Dalam video ini saya ingin membahas tentang 12 pengakuan iman Rasulih, bukan menjelaskannya tetapi penggunaannya di dalam kebaktian minggu. Gereja-gereja, protestan, dan katolik menggunakan 12 pengakuan iman Rasulih ini dalam kebaktian. Bahkan saya tahu ada gereja yang bukan protestan, saya kira itu seperti semi-pantra kosta tetapi tetap menggunakan. Nah saudara, yang ingin saya bahas adalah apakah di dalam suatu kebaktian, kita itu harus menggunakan 12 pengakuan iman Rasulih? Saudara mungkin bertanya-tanya kalau sudah mengikuti kebaktian saya melalui streaming atau apapun atau langsung datang, kenapa dalam kebaktiannya Pak Budi tidak ada 12 pengakuan iman Rasulih? Mari kita untuk menjawab pertanyaan itu membahas hal ini ya. Pertama-tama saya akan bacakan, ya mengapa dibacakan, karena nanti ada pentingnya sudah ya. Kita baca dan kita perhatikan baik-baik ya. Pertama, aku percaya kepada Allah, Bapak Emma Kuasa, Khalid, planet dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Allah Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memberita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diguburkan, turun ke dalam neraka atau kerajaan maut. Ini versi yang lama, neraka. Versi yang baru, kerajaan maut. Saya lebih senang pakai versi yang lama. Bahasa Inggrisnya descended into hell. Mengapa jadi kerajaan maut, saya tidak mengerti. Lima, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke syurga, duduk di belakang Allah, Bapak Emma Kuasa, dan dari sana Ikan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Am. Am ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, Gereja yang Kudus dan Am ini The Holy Catholic Church. Kakak saya pernah ikut kebaktian di Bali, dalam satu gereja yang berbahasa Inggris. Dan dia kaget, ini gereja Protestant, tapi kok ngomongnya kok The Holy Catholic Church. Katolik di situ bukan menunjuk gereja Katolik. Kata Katolik itu memang artinya Am atau Universal. Jadi gereja di seluruh dunia. Sebetulnya mencakup segala zaman juga. Itu gereja yang disebut gereja Katolik atau Universal. Saya ulang, gereja yang Kudus dan Am, persekutuan orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, nah ini ada yang daging sekarang ya, nah ini kebangkitan orang mati. Mestinya kebangkitan orang mati yang lebih tepat saya kira, tapi entah bagaimana kok bisa diganti jadi kebangkitan daging. Dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang 12 pengakuan iman Nasul ini. Pertama saya ada bentuk yang sekarang ini ya, yang lengkap seperti ini ya. Baru muncul sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masih. Terus-terus saya lupa saya mendapatkan data ini dari siapa atau dari buku apa. Mungkin kalau mau, mau dicari di Google bisa, saya enggak tahu. Enak, barusan enggak mencari. Tapi yang jelas memang agak pelat ya, abad 6, abad 7. Jadi kalau dikatakan iman Rasuli, jangan pikir bahwa para Rasul yang menyusun 12 pengakuan iman Rasuli ini, berarti mesti abad pertama, tidak. Bentuk ini pun mengalami perkembangan, pertambahan-pertambahan. Nah, lalu akhirnya jadi bentuk yang lengkap baru pada abad ke-6 atau ke-7. Jadi dulunya lebih sedikit atau ada bagian-bagian yang tidak ada. Nah, karena itu, karena munculnya lengkapnya ini baru abad 6, abad 7 Masih. Sebetulnya itu sudah jelas ya, menunjukkan bahwa 12 pengakuan iman Rasuli ini tidak mutlak harus digunakan dalam kebaktian. Ini saya tekankan karena saya mendengar, ini sungguh-sungguh sudah ya, ada pendeta yang mengatakan bahwa kalau suatu gereja tidak menggunakan 12 pengakuan iman Rasuli ini, maka gereja itu gereja sesat. ini kan pendeta Putostan dan mungkin dia ingin jangan sampai jemaatnya lari ke gereja-gereja yang karismatik atau Pantakosta, maka dia katakan kata-kata ini. Karena gereja karismatik dan Pantakosta pada umumnya tidak menggunakan 12 pengakuan iman Rasuli ini. Jadi dia mau katakan itu sesat, jangan pergi ke sana, disini saja. Tapi secara kata-kata itu kurang ajar dan kata-kata ini bodoh dan tidak bertanggung jawab ya. Ini alasannya, poin A. Kalau memang demikian, kalau memang yang tidak menggunakan 12 pengakuan iman itu sesat, maka semua gereja sebelum akbat ke-6-7 Masehi, di mana 12 pengakuan iman Rasuli belum ada, itu adalah gereja sesat. Berarti termasuk gerejanya, rasul-rasul yang Paulus dirikan dan sebagainya sesat semua. Dan ini konyol. Dan poin B, tidak ada dasar kitab suci sedikitpun untuk mengharuskan suatu gereja menggunakan 12 pengakuan iman Rasuli dalam kebaktian. Kalau pun mau dikatakan bahwa 12 pengakuan iman Rasuli itu bagus, benar, tetapnya mengharuskan ayatnya itu di mana? Untuk itu harus dipakai dalam kebaktian. Tidak ada. Nah, alkitabnya itu sudah selesai ditulis sebelum 12 pengakuan ini muncul kok, mana bisa dia mengharuskan pengakuan itu ada di dalam kebaktian. Sudah pasti tidak bakal ada. Jadi, tidak ada masalah gereja tidak menggunakan 12 pengakuan iman Rasuli. Apalagi menyebut itu gereja sesat. Ini gila. Sekarang kita masuk poin yang kedua. 12 pengakuan iman Rasuli ini tidak disusun oleh para rasul sendiri. Tapi isinya sesuai dengan pengajaran para rasul. Tapi sekalipun demikian, 12 pengakuan iman Rasuli ini tidak boleh disejajarkan atau dianggap setingkat dengan kitab suci atau firman Tuhan. Nah, khususnya ya, kita kembali ke atas ya. Saya tunjukkan sedikit ya. Kata-kata ini ya. Ini kan bicara tentang Yesus ya. Yang dalam poin ketiga dikatakan dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Lalu poin empat, yang menterita sengsara dibawa ke pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, lalu turun ke dalam neraka atau kerajaan laut. Nah, ini kata-kata yang membahayakan. Karena sangat banyak orang hafal, karena diucapkan dari minggu ke minggu, tetapi mungkin tidak pernah dijelaskan atau cilagaknya lebih parah kalau dijelaskan dan dijelaskan secara salah. Dan kata-kata ini muncul paling belakangan dari seluruh 12 pengakuan Imara Fuli. Jadi sudah ada, kata-kata ini membahayakan, membuat orang percaya Yesus betul-betul masuk neraka, memikul hukuman di neraka, atau ada mengatakan kerajaan laut itu tempat penantian, dan dia pergi ke sana untuk memberitakan injil. Lalu muncul segala macam ajaran yang kacau, bahalau padahal kata-kata itu maksudnya sama sekali, bukan demikian. Saya bukan mau menjelaskan kata-kata itu sekarang, jadi saya cuma berikan singkat saja. Jadi, jelas tidak boleh disejajarkan atau dianggap setingkat dengan kitab suci atau firman Tuhan. Ini suatu tradisi boleh digatakan. Jadi, bukan katolik tok yang punya tradisi, protesan juga punya. Cuma kalau katolik, tradisinya disetingkatkan dengan firman. Kalau protesan, boleh ada tradisi, tapi semua diletakkan di bawah firman Tuhan atau Alkitab. Tidak ada tradisi manapun boleh disejajarkan atau disetingkatkan dengan kitab suci atau firman Tuhan. Nah, sekarang sudah lah. Poin yang ketiga, dua belas pengakuan iman Rasul ini merupakan ringkasan dari doktrin-doktrin yang penting dalam kekestenan. Dan, fungsinya untuk menjaga kita dari kesesatan. Tapi, benarkah ini bisa terjadi? Saya pikir baik-baik. Kata-kata dalam poin ketiga ini benar atau tidak? Makanya tadi saya ajak seorang membaca. Memang disini ada ala Bapak. Kalau disini ada Yesus Kristus, berarti oknum atau pribadi yang kedua, lalu disini ada Allah Kudus. Berarti pribadi yang ketiga. Lalu disini membicarakan inkarnasi Yesus sampai peneritaannya, penyalipannya, mati dikobur, dan turun ke dalam neraka yang tidak dijelaskan secara jelas. Lalu kebangkitannya, kenaikan ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, lalu nanti dia akan datang kedua kalinya sebagai hakim. Saya perhatikan dulu ya, sekalipun titung tidak masuk disini. Tetapi, apa yang dijelaskan tentang titung tidak? Satu hakikat, tiga pribadi, tidak ada. Yesus digambarkan sebagai Tuhan dan juga anak, berarti ini Allah, ini Tuhan, lalu dia menjadi manusia ada disini, tapi apakah dijelaskan bahwa dia itu satu pribadi, dua hakikat atau apa? Tidak ada sama sekali. Bahkan untuk keselamatan kita harus beriman bagaimana? Tidak ada. Jadi kalau ini dibacakan dengan tujuannya melindungi kita dari kesesatan, dan ini merupakan ringkasan doktrin-dokrin yang penting, menjaga kita dari kesesatan, menurut saya dua belas pengakuan iman rasul ini terlalu sederhana untuk bisa dianggap sebagai ringkasan doktrin-doktrin yang penting. Jadi tunggalnya cuma anak roh titik tidak ada penjelasan lebih. Yesusnya Allah dan manusia Tuhan juga tidak ada apa-apa lebih. Kematiannya tidak disebutkan untuk apa. Jadi jaga dari kesesatannya bagaimana? dalam gereja saya yang dulu, yang sebelum sekarang ini, saya yang waktu itu mengusulkan, waktu itu digunakan dua belas pengakuan iman rasul ini. Lalu saya memikirkan poin yang ketiga ini. Saya mengajarkan poin ini, tapi lalu saya pikirkan kembali dan saya pikir bagaimana dia meringkas doktrin-doktrin yang penting. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Terlalu tidak penting. Terlalu tidak jelas juga. Menjaga dari kesesatan, tidak bisa. Dan lalu waktu itu saudara, di gereja saya yang lalu, saya mengusulkan untuk mengganti dua belas pengakuan iman rasul ini dengan pengakuan iman atau kredo yang lain. Setelah ada kredo yang namanya nation great atau pengakuan iman Nisea, tapi yang sekarang populer itu bukan pengakuan iman Nisea yang asli ya, tapi yang sudah direvisi di Konstantinopel dan Paledo. selain itu juga ada pengakuan iman Athanasius. Lalu juga ada pengakuan iman Chalcedon. Chalcedon itu khusus tentang Kristusnya. Athanasius, wah, tritunggalnya, tentang inkarnasinya, tentang Kristusnya, tentang keselamatan juga ada. jauh lebih detail tiga kredo itu dibandingkan kredo yang satu ini. Jadi, maunya saya waktu itu mengusulkan diganti. Secara bergantian tiap minggu, minggu ini, minggu pertama misalnya menggunakan pengakuan iman Nisea, minggu kedua menggunakan pengakuan iman Chalcedon, minggu ketiga menggunakan pengakuan iman Athanasius. Saya maunya dua belas pengakuan dibuang. Tapi, ada satu majelis yang tetap bilang mosok dua belas pengakuan iman Nasulin, tidak pakai belas. Satu kali dipakai dua belas pengakuan iman. Akhirnya disetujui, ya sudah. Tetap dipakai untuk satu minggu, tetapi yang tiga minggu yang lain menggunakan Nisea, Chalcedon, dan Athanasius. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kepada saudara perbandingan dari ketiga pengakuan iman ini. saudara ya. Nah, pertama pengakuan iman Nisea, Konstantinopo, Oledo. Jadi, ini sudah di-revisi ya. Pertama, dikeluarkan di Nisea, itu tidak seperti ini. Tapi, di-revisi dalam Konstantinopo, di-revisi lagi, Oledo. Ini bahasa Inggrisnya, saya pikir, saya bacakan langsung di dalam bahasa Indonesia-nya saja, dan ini terjemahan saya sendiri. Jadi, kalau di kerja lain ada terjemahan bahasa Indonesia yang berbeda, jangan heran, ini saya terjemahkan sendiri. Aku percaya kepada satu Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini saja sudah lebih mendetail dari yang tadi ya, dari pengakuan imannya. Lanjutkan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu pribadinya ya. Satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Nah, ini sekarang dipersoalkan oleh orang-orang GBIA yang tidak pernah belajar ini. Yang satu namanya Jonsung, yang satu namanya Layak Pambuapa. dan katanya saya mengajarkan ajaran konyol. Kalau saya mengajarkan anak itu diperanakan secara kekal oleh Bapak. Dan roh kurus itu dikeluarkan secara kekal oleh Bapak dan anak. Mereka rupa-rupanya tidak pernah tahu ajaran itu. The eternal generation of the sun and the eternal procession of the Holy Spirit. Saya ada rencana mengkotbahkan itu di rumah. Nanti videonya bisa saudara-saudara tonton. Dan doktin itu sudah ada dari sangat-sangat kuno, saudara. Zaman abad-abad yang sangat awal. Tapi mereka bingung merupanya mereka tidak pernah dengar. Nah, ini bahwa Yesus itu sebagai Allah. Ini saya bicara sebagai anak ya. Sebagai manusia tidak. tetapi sebagai Allah. Dia itu diperanakan dari Bapak. Dan diperanakan secara kekal. Jadi sebetulnya ini agak salah ya. Sebelum alam semesta itu berarti satu saat tertentu ya. Pada minus tak teringat. Tidak. Tindakan memperanakan itu tindakan kekal. Terus-menerus terjadi tidak pernah saat Bapak tidak memperanakan anak. Sekarang sudah bingung tidak masalah. Nanti kalau saya menjelaskan khutbah itu tentang topik itu saya akan menjelaskan sejelas mungkin. Tapi yang jelas saudara, apa yang tidak ada dalam dua pertemakuan iman tadi. Di sini dituliskan bahwa Bapak memperanakan anak. Kalau Bapak itu tidak pernah memperanakan anak, bagaimana anak itu disebut anak dan Bapak disebut Bapak saudara. apa sebab Bapak disebut Bapak? Kalau dia tidak pernah memperanakan anak, mengapa disebut Bapak dan anaknya disebut anak? Mengapa? Dan lanjutkan. Allah dari Allah terang dari terang ini tentang Yesus semua ya. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Nah ini kembali lagi. Diperanakan. Nah diperanakan dijelaskan. Bukan dicipta. Jadi Yesus sebagai Allah ini belum bicara sebagai manusia. Bukan ciptaan tapi diperanakan. Sehak kekat dengan Bapak. Jelas ini bicara ilahinya. Kalau manusianya tidak sehak kekat dengan Bapak saudara ya. Oleh siapa segala sesuatu dicipta yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga. Nah ini tidak ada dalam pengakuan Iman Asuri tadi. Untuk keselamatan kita telah dari sorga dan sebagainya tidak ada. Dan diinkarnasikan oleh roh kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disarikan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ia menerita dan dikuburkan dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapak dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati yang kerajaannya takkan berakhir. Nah sekarang dia mulai bicara tentang roh kudus ya. Dan aku percaya kepada roh kudus Tuhan roh kudus disebut Tuhan dan memberi kehidupan. nah ini ya The eternal possession of the Holy Spirit dia itu keluar atau dikeluarkan oleh Bapak dan oleh anak ini orang-orang GBIA juga enggak punya idea apapun apa yang dibicarakan mungkin pengakuan iman ini mereka juga enggak tahu biasanya Bapak memperanakkan anak dan tindakan memperanakkan itu tindakan kekal. Lalu Bapak dan anak mengeluarkan roh kudus dan tindakan mengeluarkan itu suatu tindakan kekal juga tidak ada saat Bapak dan anak tidak mengeluarkan roh kudus. Terus-menerus. Nanti tunggu saya jelaskan dalam khotbah lain kali dua doktrin itu the eternal generation of the son dan the eternal possession of the Holy Spirit akan saya jelaskan. Di sini saya singgung saja untuk menunjukkan ini lebih lengkap ya pengakuan iman yang ini lebih lengkap dibandingkan dengan yang tadi pengakuan iman yang bersama-sama dengan Bapak dan anak disembah dan dimuliakan. Jadi jelas penyembah Bapak boleh menyembah anak boleh menyembah roh kudus boleh karena ketiga pribadi itu sama-sama adalah Allah yang telah berfirman dengan perantaran para nabi dan aku percaya satu gereja yang am akhirnya tidak usah saya jelaskan ini katolik juga dalam bahasa Inggrisnya tapi artinya am atau universal dan rasuli aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa satu baptisannya makanya ada orang di baptis bolak balik baptis percik tidak sah suruh baptis selang ya jangan masuk gereja yang baptis selang konyol sekali diharuskan baptis lagi dan sebagainya aku mengakui satu baptis satu pengampunan dosa dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang amin jadi saudara pengakuan iman Nisya Konstantinopo Toledo biasanya hanya disebut Nisya gitu saja ya ini jelas sudah jauh lebih lengkap lebih detail daripada dua-dua pengakuan iman nasuri dalam gereja-gereja puter pengakuan iman Nisya ini digunakan tapi biasanya hanya pada hari-hari raya Kristen kenapa seluruhnya menggunakan ini yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang dua-dua pengakuan iman nasuri sekarang saudara saya berikan pengakuan iman atanasius ini lebih panjang dan ini paling panjang dari semua yang lain ini bahasa inggrisnya dan laki-laki saya terjemahkan sendiri jadi kalau saudara melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan beda jangan heran karena ini terjemahan saya sendiri pertama barang siapa yang ingin diselamatkan adalah perlu baginya di atas segala-galanya untuk memegang atau mempercayai iman katolik atau universal yang kecuali setiap orang memelihara atau mempertahankannya secara sempurna dan tidak dikanggugat dia pasti kebinasa selama-lamanya nah apakah ini mempersoalkan kalau orang percaya roti tunggal baru selamat itu tidak bisa kita terima seperti itu mungkin memelihara atau mempertahankan ini yang perlu ditekankan jadi maksudnya kalau orang sudah tahu dokter itu sudah percaya tahu-tahu dia tinggalkan ya memang tidak selamat kalau yang seperti itu berarti dia tidak punya pimpinan orang kudus berarti dia tidak punya orang kudus kalau tidak punya orang kudus berarti dia tidak beriman jadi mungkin seperti itu penekanannya tapi saya lanjutkan ya poin ketiga tetapi iman katolik atau universal atau am adalah ini bahwa kami menyembah satu alat dalam tetunggal dan tetunggal dalam kesatuan ini tidak ada baik dalam Nisya maupun dalam 12 pengakuan iman rasuli saya lanjutkan tidak ada kekacauan atau percampuran pribadi-pribadi ataupun pemisahan set nah ini laki-laki tidak ada lagi yang tadi dua tidak ada ini jadi pribadi jangan dikacau balokan bapak itu adalah anak nah itu jadi itu pribadinya dikacaukan atau setnya dibisahkan bapak punya sepertiga hakikat anak punya sepertiga hakikat rohkul punya sepertiga hakikat salah sudah bapak punya seluruh hakikat hakikatnya anak satu dan sama dengan hakikat bapak dan rohkul juga seperti itu poin kelima karena pribadi dari bapak adalah satu nah ini pribadinya mau ditekankan ya jadi yang sabelianisme sungai ini ditabrak habis-habisan ya pribadi dari bapak adalah satu dari anak adalah pribadi yang lain dan dari rohkulus adalah pribadi yang lain dari pribadinya ada berapa tiga tetapi dari bapak dari anak dan dari rohkulus ada satu keilahian kemuliaan yang sama atau setara dan keagungan yang sama kekalnya jadi jadi satu keilahian ini jelas bukan maksudnya ada banyak Allah biarpun bapak itu satu pribadi anak satu pribadi rohkul satu pribadi berarti ada tiga pribadi kita tidak percaya tiga keilahian atau tiga Allah tapi cuma satu keilahian lalu poin tujuh apa adanya bapak itu demikian juga dengan anak dan juga roh kudus maksudnya saudara sifat-sifatnya itu sama jadi kalau bapak itu maha kuasa anak itu maha kuasa roh kudus itu maha kuasa kalau bapak itu kekal anak tidak sedikit pun kurang kekal dibandingkan dengan bapak biarpun bapak memperanakan dia itu nanti akan saya jelaskan kalau saya menjelaskan doktrin the eternal generation of the sun dan roh kudus sama seperti itu juga dan kalau bapak itu pribadi anak pribadi roh kudus pribadi jadi ini yang dibicarakan apa adanya bapak itu demikian anak dan juga roh kudus sekarang poin ke-8 bapak tidak diciptakan anak tidak diciptakan roh kudus tidak diciptakan karena tiga-tiga ini Allah tidak ada yang diciptakan kalau diciptakan dia bukan Allah makanya unitarian percaya anak ciptaan pertama dari kata ya dia pasti sama sekali bukan Allah konyol mengatakan masih suatu Allah lah itu omong kosongnya orang bodoh dan sesat semua tidak diciptakan karena mereka Allah tiga pribadi ini sama sama Allah sepenuhnya dan tidak ada dari mereka yang diciptakan bapak itu maha besar anak itu maha besar jadi ini menjelaskan yang nomor tujuh tadi roh kudus itu maha besar lama semua lalu bapak itu kekal anak itu kekal roh kudus kekal tetapi tidak ada tiga yang kekal tetapi satu yang kekal demikian juga tidak ada tiga terjemahkan makhluk coba dilihat dalam ayat 12 poin 12 bahasa inggrisnya itu being saya tidak bisa menerjemahkan dengan pas 12 maka saya terjemahkan makhluk padahal makhluk ini kurang jelas tidak cocok tidak ada kata indonesianya being itu kalau dalam dunia filsafat dikontraskan dengan becoming dan being itu hanya kata itu hanya bisa diterapkan untuk Allah karena dia itu kekal dan tidak berubah semua di luar Allah itu berubah dan tidak ada yang kekal maka disebut dengan islah becoming ini filsafat semua berubah nah makanya being ini seturnya hanya untuk Allah tapi indonesianya apa yang tidak tahu jadi saya tahu pokoknya tidak ada tiga being yang tidak di kita juga tidak ada tiga yang maha besar tetapi satu yang tidak di kita dan satu yang maha besar dengan cara yang sama bapak adalah maha kuasa anak adalah maha kuasa orang kurus adalah maha kuasa tetapi tidak ada tiga yang maha kuasa tetapi satu yang maha kuasa demikian juga bapak adalah Allah anak adalah Allah roh khusus adalah Allah tetapi tidak ada tiga Allah tetapi satu Allah kita bukan triteisme tidak ada masalah sama sekali dengan silat pertama dari Pancasila ketuhanan yang maha besar kalau Allah bukan Tuhan tunggu poin 17 nya ya poin 17 demikian pula bapak adalah Tuhan anak adalah Tuhan anak adalah Tuhan tetapi tidak ada tiga Tuhan tetapi satu Tuhan kita bukan percaya tiga Allah atau tiga Tuhan itu jadi triteisme kita percaya tritunggal kita percaya Allah itu Esa Tuhan itu Esa tapi dalam keesaannya itu ada tiga pribadi Pancasila itu silat pertama tidak bicarakan pribadi ketuhanan yang maha Esa maka tidak ada pertentangan apapun karena poin 17 karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan jadi masing-masing pribadi itu ditinjau sendirian Bapak itu Allah Bapak itu Tuhan anak Yesus sebagai Allah bukan Yesus sebagai manusia yang dipinjarakan anak itu Allah dan Tuhan rohku itu Allah dan Tuhan demikian pula kami dilarang oleh agama katolik atau universal atau am untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau Tuhan Bapak tidak dibuat dari apapun tidak diciptakan tidak diperanakan anak itu dari Bapak saja tidak dibuat tidak dicipta tapi diperanakan ada beda diperanakan ini opera at intra pekerjaan Allah di dalam dirinya Bapak memperanakan anak anak diperanakan dia tidak memperanakan Bapak memperanakan dia tidak diperanakkan anak diperanakan dia tidak memperanakan Bapak dan anak mengeluarkan Roh Kudus mereka tidak dikeluarkan mereka mengeluarkan Roh Kudus dikeluarkan dari Bapak dan anak Roh Kudus tidak mengeluarkan tapi dikeluarkan nah ini sudah ada ya wang ke-22 roh Kudus dari Bapak dan anak tidak dibuat tidak dicipta Tidak diperanakan Kalau anak diperanakan roh kudus tidak Tapi keluar Nah istilah ini tidak boleh diubah-ubah Istilah teologi diubah jadi sesat Karena poin kedua, ketiga Karena itu ada Satu bapak, bukan tiga bapak Satu anak, bukan tiga anak Satu roh kudus, bukan tiga roh kudus Dan dalam titunggal ini Tidak ada yang pertama atau terakhir Nomor urutnya Bapak pribadi pertama Anak pribadi kedua Rok kudus tidak pribadi ketiga Bukan berarti itu nomor urut Keberadaan mereka Bapak ada lebih dulu, lalu anak Lalu terakhir roh kudus, tidak Dalam titunggal ini tidak ada yang pertama Atau terakhir, tidak ada yang Lebih besar atau lebih kecil Padahal Yesus berkata Bapak aku lebih besar dari aku Dalam Yohana 14-28 Dia tidak bicara tentang dirinya Sebagai Allah Tapi sebagai manusia Di sini yang dibicarakan adalah Yesus sebagai Allah Maka setara Dengan Bapak dan roh kudus Poin ke-25 Tetapi ketiga pribadi yang sama-sama Kekal dan setara Di antara mereka sendiri Sehingga mereka semua Secara keseluruhan Seperti dikatakan di atas Baik kesatuan dalam titunggal Maupun titunggal dalam kesatuan Harus disembah Karena itu ia yang ingin diselamatkan Harus berpikir demikian Tentang titunggal Karang poin ke-27 Mulai bicara tentang Yesus Tadi bicara tentang titunggal ya Tapi mulai di sini Mulai bicara tentang Yesus Tetapi adalah perlu Untuk keselamatan kekal Bahwa iya Maksudnya manusia ini ya Juga percaya dengan setia dan benar Inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus Tadi di atas kan Ditekankan pakai Allah Bagi Tuhan Ini dikatakan Bagi Tuhan lagi Tapi sekarang Dibicarakan inkarnasinya Dari Yesus Dibicarakan sekarang ya Karena itu adalah iman yang benar Bahwa kita percaya Dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah Dan manusia Nah kawan iman nasul Dimana ada ini 29 Ia adalah Allah Diperanakan Dari kekekalan Dari Sat Sang Bapak Jadi kalau sebagai Allah Itulah dia diperanakan Dari kekekalan Dari Sat Sang Bapak Tapi sekarang Sebagai manusia Dilahirkan Dalam waktu Dari Sat Ibunya Kalau Diperanakan Dari Bapak itu Itu dari Dari kekekalan Dan terus ya Dari kekal Sampai kekal Tapi kalau dilahirkan Dari Ibunya Itu dalam waktu Bukan dalam kekekalan Jadi manusianya Berasal dari Sat Ibunya Sat Ibunya Dari orang tuanya Terus sampai Adam Tapi kalau Sebagai Allah Dari Sat Sang Bapak Sekarang Pak 30 Allah yang sempurna Manusia yang sempurna Jadi Yesus Sungguh-sungguh Allah Sungguh-sungguh manusia Dan manusianya Ini karena dibicarakan Terdiri dari jiwa Yang rasional Dan daging manusia Jadi bukan tubuh roh Lalu jiwa Atau rohnya Dari Allah Tidak Dia punya Jiwa manusia Dan jiwa itu punya Rasio jelas Sebetulnya Pasti punya Perasaan Dan gendak Tidak disini Tidak dijarakan 31 Setara dengan Sang Bapak Dalam hal Keilahiannya Lebih rendah Dari Sang Bapak Dalam hal Kemanusiaannya Dan tidak usah heran Saudara Dia setara Kalau Ditinggal sebagai Allah Yohanes 5 18 Itu sebetulnya Terjemahnya setara Lalu juga Filipi 2 6 Atau 7 Saya lupa yang mana Itu Kesetaraannya Dengan Bapak Itu Bicara dia Sebagai Allah Tapi Sebagai manusia Yohanes 14 S28 Itu yang berlaku Dia lebih rendah Memang Bapakku lebih besar Daripada aku Sebagai manusia Saya lanjutkan 32 Yang sekalipun Adalah alas dan manusia Yesus itu alas dan manusia Bukanlah dua Tetapi satu Kristus Maksudnya Satu pribadi Jadi menentang Ajaran Nestorianisme Yang percaya Yesus itu Dua pribadi 33 Tetapi satu Bukan dari perubahan Dari keilahiannya Menjadi daging Kalau Ilahnya Atau alahnya Berubah Change into Flesh Berubah Maka Ilahnya hilang Tinggal daging Bukan seperti itu Tapi dari penerimaan Atau pengambilan Dari kemanusianya Kepada Atau ke dalam Jadi pada waktu Dikacakan alah Menjadi manusia Atau firman Menjadi manusia Dalam yana 1 dan 14 Bukannya Change into Nasib jadi bukur Nasibnya hilang Tinggal bukurnya Itu tidak Bukan seperti itu Tapi dia ada Alahnya Alahnya tetap Cuma sekarang Ditambahi Bakekat manusia Alahnya tetap Gak ada alahnya Berubah Dan alahnya Tidak berubah Ditambah Ini kan harus Bisa dipisahkan Dibedakan Maksud saya Jadi alahnya Tidak berubah Sekarang kita lanjutkan 34 Satu Sama sekali Bukan karena Percampuran Sat Jadi bukan Hakikat alah Dan hakikat manusia Yang nyamper Dari satu Hakikat tiga Tapi dari Kesatuan pribadi Dia tetap punya Dua hakikat Tapi punya Cuma satu pribadi Tiga Lima Karena Sebagaimana jiwa Yang rasional Dan daging Adalah satu manusia Demikian juga Allah dan manusia Adalah satu Kristus Yang menderita Untuk keselamatan kita Nah ini ada Doktin keselamatannya Ada disini Kemakuan iman Rasulin Tidak ada Turun ke neraka Ini sama Tidak dijelaskannya Hari yang ketiga Bangkit dari Antara orang mati Naik ke surga Nah ini semua Hampir sama dengan Pengakuan iman Turun belakangan Allah Bapak Yang kuasa Dari mana Ikan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Pada Kedatangan siapa Semua manusia Akan bangkit Kembali Dengan tubuhnya Dan akan Mempertanggungjawabkan Pekerjaan Untuk perkuatan Mereka sendiri Dan mereka Yang telah Berbuat bahaya Akan pergi Ke dalam kehidupan Gagal Ini jelas Perkuatan bahaya Ini bukti Dari iman Jadi jelas Pengakuan iman Ini tidak Mengajarkan Keselamatan Karena perkuatan Baik Dan Ini Kalau orang Percaya total Depravity Orang yang Tidak percaya Ini hanya Bisa berbuat Luar Saudara Makanya Mereka yang Telah berbuat Berjahat Ini dikeluang Dalam api Yang Bekal Jadi hati-hati Dengan A39 Ini Atau Poin 39 Bukan Mengajarkan Keselamatan Karena perkuatan Baik Tapi Orang yang Beriman Pasti Akan ada Wujud Perkuatan Baik Tapi Orang yang Tidak Beriman Tidak Sekarang Poin Keempat Pula Terakhir Ini Iman Katolik Atau Universal Atau Am Yang Kecuali Seorang Percaya Dengan Setia Dan Teguh Dia Tidak Bisa Diselamatkan Jadi Ini Mungkin Ditekankan Kalau Dia Sudah Percaya Lalu Keluar Dia Bukan Kristen Tidak Selamat Karena Jelas Bahwa Pengertian Tentang Fitunggal Dan Iman Kepada Pengertian Yang Mendetail Dan Sulit Itu Itu Bukan Syarat Keselamatan Saudara Ini Pengakuan Iman Yang Menurut Saya Paling Menditil Tapi Saudara Kalau Bicara Hanya Urusan Kristusnya Maka Pengakuan Iman Yang Ketiga Ini Atau Keempat Kalau Pengakuan Iman Dihitung Adalah Pengakuan Iman Kausidon Ini Yang Paling Penting Kalau Sudara Membicarakan Tentang Kristologi Saya Lagi-lagi Bacakan Terjemahan Saya Sendiri Maka Kami Semua Mengikuti Bapak-Bapak Kudus Dengan Suara Bulat-bulat Mengajar Manusia Dan Mengaku Anak Yang Satu Dan Yang Sama Cuma Satu Tuhan Kita Yesus Kristus Sempurna Dalam Keilahian Sungguh Allah Dan Juga Sempurna Dalam Kemanusiaan Sungguh-sungguh Allah Dan Sungguh-sungguh Manusia Dengan Jiwa Yang Bisa Berpikir Dan Tubuh Menurut Keilahianya Mempunyai Sat Atau Hakikat Yang Sama Dengan Sang Bapak Dan Menurut Kemanusia Mempunyai Sat Atau Hakikat Yang Sama Dengan Kita Hakikat Kita Itu Hakikat Manusia Maria Juga Adam Hawa Juga Yesus Sebagai Manusia Juga Sebetulnya Jadi Menurut Kemanusiaannya Mempunyai Sat Atau Hakikat Yang Sama Dengan Kita Jelaskan Dalam Segala Sama Seperti Kita Tapi Tanpa Dosa Menurut Keilahianya Diperanakan Sebelum Segala Zaman Dari Bapak Dan Menurut Kemanusiaannya Dilahirkan Dari Maria Sang Perawan Bunda Allah Dalam Hari Hari Akhir Ini Jadi Jangan Heran Orang Protestan Itu Percaya Maria Itu Memang Bunda Allah Cuma Tujuan Istilah Itu Yang Perlu Dijelaskan Nanti Mungkin Lain kali Saya akan Jelaskan Hal Itu Bagaimana Kita Percaya Dan Kita Percaya Dia Perawan Sampai Dia Melahirkan Kristus Tapi Perawan Abadi Itu Lain cerita Saya Lanjutkan Saudara Ia adalah Kristus Anak Tuhan Yang Satu Dan Yang Sama Satu Satunya Yang Diperanakan Dia Sebagai Allah Mempunyai Keberadaan Dalam Dua Hakikat Tanpa Percampuran Jadi Dua Hakikat Itu Bukan Nyampur Jadi Satu Tidak Tanpa Perubahan Jadi Tiap Hakikat Itu Tetap Hakikat Ilahi Tetap Hakikat Ilahi Hakikat Manusia Tetap Hakikat Manusia Tidak Ada Perubahan Tanpa Perpecahan Tanpa Perpisahan Jadi Dua Hakikat Itu Sejak Dia Inkarnasi Bersatu Dalam Satu Pribadi Kristus Tidak Pernah Pecah Tidak Pernah Pisah Perbedaan Dari Dua Hakikat Itu Sama Sekali Tidak Dianjurkan Oleh Persatuan Mereka Jadi Hakikat Ilahinya Punya Sifat Sifat Sendiri Hakikat Manusianya Punya Sifat Sifat Sendiri Terbeda Dua Hakikat Itu Dan Perbedaannya Tetap Dipertahankan Tidak Dianjurkan Oleh Persatuan Mereka Tetapi Sifat 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 Dasar Yang Khas Dari Setiap Hakikat Dipertahankan Dan Bersatu Menjadi Satu Pribadi Dan Satu Keberadaan Mekum Makhluk Tidak Berpisah Atau Terbagi Menjadi Dua Pribadi Tapi Anak Yang Satu Dan Yang Sama Dan Satu Satunya Yang Diperanakan Allah Firman Tuhan Yesus Kristus Seperti Nabi Nabi Dari Semula Telah Menyatakan Tentang Dia Dan Seperti Tuhan Yesus Kristus Sendiri Telah Mengajar Kita Dan Seperti Pengakuan Iman Bapak Bapak Kudus Telah Menyampaikan Kepada Kita Ini Lebih Dalam Penekanan Yesus Bagus Buka Cuma Kalau Bicara Detail Saya Kira Ini Yang Paling Detail Cuma Kalau Khusus Tentang Kristus Maka Khusus Itu Lebih Mendalam Dibandingkan Yang Ini Jadi Saudara Selain 12 Pengakuan Iman Rasuli Sebetulnya Ada Kredo Kredo Yang Lain Jadi Kalau Mau Dipikirkan Apa Gunanya Kita Fanatik Mempertahankan 12 Pengakuan Iman Rasuli Di Dalam Kebaktian Gereja Dihapuskan Total Tidak Masalah Atau Dikantikan Dengan Misia Athanasius Dan Karsidon Bergantian Kalau Saudara Membaca Pengakuan Iman Athanasius Ini Dari Minggu Keminggu Sampai Saudara Akhirnya Saya Kok Yakin Kata 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 Ini Penting Misalnya Bapak Itu Allah Anak Itu Allah Tapi Tidak Ada Tiga Allah Hanya Satu Allah Bapak Itu Tuhan Anak Itu Tuhan Tapi Tidak Tiga Tuhan Tapi Satu Tuhan Kata 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 Ini Di Ucapkan Terus Dari Minggu Ke Minggu Mancep Di Otak Saudara Nanti Juga Pribadinya Ada Pada Pribadi Diucapkan Terus Itu Mancep Otomatis Saudara Arianisme Atau Saksi Yuhwa Unitarian Sabdilianisme Pergi Semua Tidak Akan Jemaat Saudara Dalam Baca Saudara Terkontaminan Oleh Ajaran Ajaran Sesat Arianisme Unitarianisme Faksi Yuhwa Sabdilianisme Tritaisme Tidak Akan Tapi Kalau Cuma Dua Pengakuan Iman Nasuli Tidak Terlalu Bermanfaat Sekarang Saudara Mungkin Tanya Kenapa Dalam Gereja Saya Kok Tidak Digunakan Satupun Pengakuan Iman Karena Saudara Saya pikir Di gereja Saya itu Seluruh Kebaktian Berat sekali Apalagi Bagi orang Yang Tidak Terbiasa Doa Syafaatnya Lebih Panjang Dari Kepanyaan Gereja Dan Terutama Khotbahnya Khotbah Satu jam Itu kan Jarang Yang Sering Satu jam Setengah Satu jam Setengah Kadang-kadang Satu jam Tiga 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 Kadang-kadang Dua jam Pernah Dua jam Setengah Jadi seluruh Kebaktian Sudah Sangat Berat Kalau Ditambah Pengakuan Iman Apalagi Membacakan Yang Athanasius Yang 40 Poin Saya Kuatir Itu Terlalu Berat Dan Membuat Kebaktian Jadi Terlalu Lama Kato Akhirnya Saya Hapuskan Toto Tapi Kalau Gereja Saudara Gereja Saudara Kebaktian Tidak Terlalu Panjang Doa Syafatnya Tidak Terlalu Panjang Dan Kotbahnya Juga Tidak Terlalu Panjang Maka Pembacaan Tiga Pengakuan Iman Ini Nisea Athanasius Kalsidon Diganti Ganti Terus Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Sangat Bagus Kalau Ini Tiga Ini Memang Bisa Ini Dokter Penting Dan Ini Mencegah Kita Dari Kesesatan Saya Yakin Saya Percaya Kalau Mau Cuma Satu Tok Saya Pilih Yang Athanasius Karena Itu Yang Paling Lengkap Itu Tidak Dibicarakan Tentang Kristus Dibicarakan Lalu Tentang Keselamatan Dibicarakan Itu Paling Bagus Cuma Ada Bahayanya Yang Warna Merah Tadi Yang Tidak Selamat Dan Bagainya Juga Ayat 39 Ini Pernyata 39 Setiap Saya Membacakan Dulu Saya Selalu Berikan Penjelasan Nah Ini Jadi Repot Juga Kalau Seperti Itu Karena Saya Tidak Mau Orang Lalu Percaya Keselamatan Karena Perkuatan Baik Gara-gara Poin 39 Dan Juga Gara-gara Yang Warna Merah Ini 26 40 01 Dan 02 Seakan 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 Harus Percaya Setunggal Baru Bisa Selamat Itu Tentu Bukan Maksudnya Seperti Itu Kalau Itu Setiap Kalian Mesti Dijelaskan Ya Repot Juga Sebetulnya Tapi Pokoknya Saudara Kalau Mau Penting Mau Tahu Doktin Doktin Dan Mencegah Dari Kesatan Ini Daripada 12 Pengakuan Iman Rasul Yang Dalam Banda Petik Tidak Ada Apa- Apanya Maka Ganti Dengan Satu Satu Tiga Ini Kalau Mau Tiga Tiga Boleh Bergantian Kalau Mau Cuma Satu Saya Usulkan Yang Pengakuan Iman Asal Nasius Tetapi Harus Ada Pendelasan Supaya Jangan Sampai Mereka Itu Disosarkan Oleh Bagian Bagian Yang Tadi Sudah Saya Katakan Oke Itu Tentang Kebaktian Yang Jelas Tidak Ada Keharusannya Pengakuan Iman Rasul Tidak Keharusan Pengakuan Iman Apapun Tidak Keharusan Mau Boleh Tidak Yang Larang Tapi Kalau Yang Rasuli Terlalu Minim Terlalu Tidak Mendetail Tidak Mendalam Sebaiknya Diganti Dengan Yang Lain Sampai Disini Pembicaraan Saya Terkenaan Dengan Hal Gini Tidak